Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah dari tadi main HP terus Dari ibu berangkat sampai ibu datang Ada Taufik Maaf ya Taufik ya Dari tadi Dari pagi Taufik Jumuran kah diambili Jangan main HP terus Nih temennya mohon maaf nih Si Taufik nih Juga sama Nah dari tadi Belum bergerak-gerak Ngapain Cuman main HP aja bu Ngapain HP tapi ngetik-ngetik apa Cuman ngirim-ngirim pesan aja Ngirim pesan juga hati-hati Nah dari tadi main HP terus Biarin pesan-pesan Biarin pesan ke siapa Dibilangin hati-hati Nanti ada masalah Biar tau rasa Wah ibu ini sok tau Keluar lagi Bantuin ibu menyetrika Dasar anak-anak zaman sekarang Dibilangin itu Sok tau Sok tau Orang tua doang ngomong Itu pasti bener Nah kan Mengirim pesan macam-macam Yang tidak jelas Kebenarannya Gak aku ma Ini Bener kok Jawab terus Nanti kamu tanggung sendiri Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Dan ada perubahan di undang-undang nomor 19 Tentang informasi dan transaksi elektronik Menuhai kontraversi bagi sebagian kalangan Menurut pakar hukum dan pakar IT Menerangkan Aparat penegak hukum dengan mudahnya Menahan seseorang Karena itu tertuang Dalam pasal 27 ayat 3 Yang dianggap mencemarkan diri pribadi orang lain di dunia maya Bunyi pasal 27 ayat 3 tersebut Dalam surat keputusan bersama Atau disingkat dengan SKB Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan nomor 229 tahun 2021 Nomor 154 tahun 2001 Dan nomor KB-2-6 Remawi-2021 Yaitu Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan mentransmisikan Atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik Dan dokumen elektronik Yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik Terdapat unsur-unsur objektif Yang harus dipahami dalam pasal tersebut Yang pertama Perbuatan atau mendistribusikan Mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Yang kedua Melawan hukum yang dimaksud yaitu Tanpa hak Yang ketiga Objeknya adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik Yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik Serata kelas atau derajat masyarakat semua sama Di kedudukan hukum Konsep negara selama ini Mewarisi tradisi hukum Eropa Continental atau Civil Law Yang ditandai dengan mengikuti doktrin Yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum Ini meningkatnya kriminalitas yang akan permasalahannya disebabkan dari ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku dari undang-undang tentang IDF Di samping perkembangannya yang tidak dibarangi dengan edukasi pembaruan pengetahuan masyarakat tentang hukum dan sistem informasi Hal ini juga menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku tindak pidana Penelapan prinsip persamaan di hadapan hukum telah menjadi standar penegakan hukum di Indonesia Untuk mengedukasi masyarakat dari ketidaktahuan terhadap hukum Sangat penting memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang edukasi pengetahuan hukum dan sistem informasi di ruangan digital dalam landasan undang-undang tentang IDF Terus bagaimana solusi dengan permasalahan ini? Dibiarkan saja atau Ada tawaran solusi dari permasalahan yang telah diurekan di atas Diperlukannya suatu terobosan Yang pertama, memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan penyeluhan tentang undang-undang informasi transaksi elektronik Yang kedua, mengedukasi masyarakat, kelurahan, pahandut, dan warga Muhammadiyah sebagai agen proteksi keluarga terhadap dampak hukum pidana pelanggaran di ruangan digital menurut undang-undang informasi transaksi elektronik Dan yang ketiga, mensosialisasikan pidolayanan hukum tentang kalangan keluarga yang bijak bermedia sosial dan memberikan penampingan hukum kepada masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi terkait dengan permasalahan hukum tentang undang-undang informasi transaksi elektronik Pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik di dunia maya dapat dijerat oleh undang-undang informasi dan transaksi elektronik Jadilah pelopor keluarga yang bijak bermedia sosial So, bijaklah bersosial media